Sahabat Gompas.com Amerika Serikat mengirim 3.000 pasukan tempurnya ke Polandia untuk bergabung dengan 1.700 pasukan yang sudah berkumpul di sana Hal ini dilakukan Biden sebagai komitmen Amerika kepada sekutu NATO Dilansir dari IP, seorang pejabat senior pertahanan mengatakan Langkah ini diambil atas kekhawatiran kemungkinan Rusia yang akan menyerang Ukraina Tentara tambahan itu akan meninggalkan posnya di Vodbrek, Karolina Utara selama beberapa hari Pasukan yang tersisa dari Brigada Infidivisil Lintas Udara ke-82 itu akan berada di Polandia pekan depan Misi mereka tak lain adalah untuk melatih dan memberikan pencegahan Namun, pasukan itu tidak untuk terlibat dalam pertempuran Ukraina Pengumuman itu muncul tak lama setelah penasihat keamanan nasional Presiden Joe Biden, Cik Salavan mengeluarkan peringatan bagi warga Amerika untuk segera meninggalkan Ukraina Salavan mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin dapat kapan saja memberikan perintah untuk menyerang Ukraina Tak hanya mengerahkan pasukan ke Polandia Amerika Serikat juga mengerahkan seribu tentaranya yang berbasis di Jerman untuk pindah ke Rumania dalam misi jaminan keamanan yang sama untuk sekutu NATO 300 tentara dari unit markas korps Lintas Udara ke-18 juga telah tiba di Jerman Pasukan tersebut akan berlatih dengan pasukan tuan rumah Negara Paman Sam kini telah memiliki sekitar 80.000 tentara di seluruh Eropa Baik di stasiun permanen maupun di penempatan bergilir Baik di stasiun permanen maupun di penempatan bergilir Terima kasih telah menonton!